Dicegat karena tak punya tiket, puluhan mahasiswa ngamuk rusak fasilitas umum di pelabuhan Ambon. Puluhan kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia merusak sejumlah fasilitas ruang tunggu pelabuhan Yosudarso Ambon, Kamis, 8 Agustus 2024, dini hari. Aksi itu terekam dan videonya beredar di sejumlah grup WhatsApp dan sosial media. Terlihat dalam video, para mahasiswa itu melempari kaca-kaca dan membanting bangku yang berada tepat di depan ruang tunggu penumpang. Sementara petugas keamanan berusaha melerai namun tak berhasil mencegat aksi pengerusakan itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga kericuhan bermula saat puluhan anggota PMII itu memaksa naik ke kapal Pelni KM Dobon Solo tanpa tiket. Mereka pun kemudian dicegat petugas keamanan hingga terjadi perdebatan yang berujung pengerusakan. Di sisi lain, Kasihumas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dikatakannya peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Timur. Ada sedikit masalah antara penumpang dengan pihak pelabuhan, namun sekitar 10 menit situasi kembali aman dan kondusif, ungkapnya, Kamis, 8 Agustus 2024. Dirinya pun memastikan belum ada pelaku yang ditahan dari kejadian tersebut. Terbaru, Ketua Rombongan Kongres PMII Cabang Ambon, Sahril Muslih, mengklarifikasi terkait aksi protes hingga perusahaan fasilitas umum di pelabuhan Yos Sudarso Ambon oleh peserta rombongannya. Dikatakan, aksi itu terjadi lantaran Pelni tidak mengindahkan upaya negosiasi mereka terkait tarif tiket. Di mana ada sekitar 100 lebih anggota PMII dari kota Ambon yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti musyawarah pimpinan nasional. Diketahui, total tarif tiket yang dikenakan untuk mereka yakni 28,7 juta rupiah. Sementara, PMII hanya mampu membayar 6 juta rupiah dengan jaminan KTP untuk sisanya nanti dilunasi setelah kegiatan. Menurut Sahril, negosiasi serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2023 lalu dan berhasil. Namun herannya, kali ini Pelni tidak mengindahkan negosiasi itu meski telah diusahakan sedemikian rupa. Rencana berangkat sekitar pukul 3 dini hari jadi kita datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lalu kita datang untuk coba nego dengan Pelni karena waktu kegiatan musyawarah pimpinan nasional itu kita sudah pernah nego tiket. Jadi kenapa tahun ini tidak bisa nego? Kata Sahril, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Lanjutnya, negosiasi terus dilakukan hingga akhirnya kapal meninggalkan pelabuhan. Saat itu, mereka langsung demo dengan gerakan yang cukup anarkis. Sahril mengaku banyak kadernya yang mengalami luka-luka karena dipukul aparat kepolisian. Menurut Sahril, pihaknya dalam kejadian itu juga sebagai korban tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Bahkan ada beberapa kadernya yang harus mengalami luka hingga 13 jahitan di kepala. Jangan lho, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.